selamat datang di channel berita luar biasa biasakan nonton sampai habis sebelum berkomentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabarnya nih para penonton setiap blboyt pasti baik-baik aja kan oke kali ini blboyt akan menyajikan pembahasan yang berjudul pohon dan batu ini bisa bicara bahasa manusia pohon dan batu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebesaran Allah dia bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah sesuai kehendaknya sebagaimana Allah berfirman sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka terjadilah iya Quran surat yasin ayat 82 karena itulah Allah bisa membuat pohon dan batu bisa bicara dengan bahasa manusia dimana hal itu terlihat dan terdengar sangat mustahil sebelum membahas lebih lanjut mengenai pohon dan batu yang bisa bicara dengan bahasa manusia ada baiknya jika kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan ceramah dari Ustadz Abdul Somad berikut cuplikannya kalau bersembunyi dia di belakang pokok kayu pokok kayu akan berkata ini Yahudi di belakangku bunuhlah kalau bersembunyi dia di belakang batu batu akan berkata ini ada Yahudi bunuhlah tapi kata Nabi ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia di akhir zaman nanti umat Islam akan memerangi seluruh kaum Zionis Yahudi dimana pada saat itu kaum Zionis Yahudi kalah dan dari banyak pasukannya bersembunyi di balik pohon dan batu namun pohon dan batu tersebut berkata dengan bahasa manusia kepada umat muslim bahwa ada Yahudi yang bersembunyi di baliknya dari Abu Hurairwa radiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian para muslimin memerangi Yahudi kemudian batu dan pohon berkata di belakang Yahudi wahai muslim inilah Yahudi di belakangku bunuhlah hadis riwayat Bukhari dan muslim dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon namun batu atau pohon berkata wahai muslim wahai hamba Allah inilah Yahudi di belakangku kemarilah dan bunuh saja kecuali pohon gorkot yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi hadis riwayat muslim hadis diatas dari segi kekuatan sanatnya termasuk hadis sohi tanpa perbedaan pendapat dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang terkait dengan menguzizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang antara semua pohon dan batu yang bisa bicara hanya ada satu pohon yang tidak mau memberitahukan keberadaan Yahudi di belakangnya yaitu pohon gorkot dimana pohon gorkot ini adalah pohonnya orang Yahudi dari sinilah kita tahu bahwa nantinya pohon dan batu akan bisa berbicara dengan bahasa manusia ketika ia digunakan oleh kaum Yahudi untuk bersembunyi dimana dalam hadis tersebut sudah jelas diutarakan bahwa nantinya pohon dan batu akan memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa di belakang mereka ada Yahudi yang bersembunyi inilah kekuasaan Allah yang harus kita yakini kebenarannya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya oh iya, jangan lupa juga aktifkan youtube notifikasinya mari kita sama-sama membangun dan membesarkan channel ini selamat beraktifitas, salam sejahtera, sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati